Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kawan, kamu boleh marah terhadap keadaan Kamu boleh tidak percaya lagi kepada orang-orang Tapi jangan sampai kepercayaanmu hilang kepada Tuhan Karena dibalik semua cobaan ini Pasti ada maksud yang indah buat kamu Mungkin kamu belum melihatnya Tapi kalau kamu masih percaya Masalah diciptakan selalu beserta jalan keluarnya Kamu tidak akan bisa melihat jalan keluar itu kalau hatimu masih marah Kamu tidak akan bisa melihat cahaya itu kalau matamu masih sembab Lihatlah di luar sana Banyak sekali orang-orang yang masalahnya lebih berat dari kamu Setiap manusia yang beriman pasti akan diberi cobaan Dan sudah menjadi kodratnya kalau masalah itu sesuai dengan kapasitas kita untuk memikulnya Hapus air matamu kawan Angkat bagumu Kamu harus tetap tegar demi orang-orang yang kamu cintai Karena mereka sangat berharap dengan kamu Tantang masalahmu dan katakan Wahai masalahku Aku tahu kamu teramat berat untuk dihadapi Tapi aku masih punya Allah yang maha besar Hidupmu harus terus berjalan walau cobaan datang silih berganti Karena itu yang membuat kamu kuat Ikhlaskan semua Berperasangka baiklah Karena ikhlas dan berperasangka baik hanya dimiliki oleh orang-orang kuat dan beriman Lalui masalahmu Tunjukkan keimananmu Insya Allah kamu bisa melewati semua Kamu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya Hapus air matamu Supaya kamu bisa melihat cahaya itu Siram hatimu yang marah dengan keikhlasan Insya Allah akan selalu ada jalan keluar Jangan lelah berdoa Karena Allah pasti mendengar semua jeritamu Jangan lelah berusaha Karena Allah selalu menemanimu Kamu harus kuat Kamu harus melewatinya Kamu harus setegar batu karang Tidak ada satu masalahpun yang bisa mengalahkan kamu Karena Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang mau berusaha Semoga Allah selalu bersama dengan perjuanganmu Doaku selalu untuk kamu Ada kalanya dalam satu masa hidup Kita dihadapkan pada sebuah fase yang sangat sulit Rintangan menghadang Seolah menjegal seretan kaki yang dirasa kian melemah Sekalipun telah mengerahkan seluruh usaha Itu semua terasa sia-sia Setiap tetesan keringat yang telah tercurah Seakan menemukan jalan buntu Masalah yang datang menghantam Membuatmu kehilangan semangat Yang dulu seakan tidak pernah padam Jika bisa Rasanya kamu ingin menyerah dan berhenti untuk berikhtiar Ketika tiap daya yang diberikan Dirasa tidak membuahkan hasil yang setimpal Sebagai manusia biasa Kamu pun mulai lelah Dan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan Ini adalah titik dimana kamu Mulai merasa lelah Lelah disuruh menunggu Dan lelah disuruh bersabar Rasa ego sebagai seorang manusia Seperti menyerap semua kemampuan pasrah Kepada san pencipta Kamu mulai berhitung Bahwa harusnya Tuhan memberikan balasan yang setimpal Karena kita sudah berusaha sekuat tenaga Tapi kenapa matematika kita Bisa berbeda dengan matematika Tuhan Kini Kamu benar-benar berada di jurang keputus asahan Mungkin berhenti berjalan dan memutar arah Adalah keputusan yang terbaik yang bisa dijalankan Akan tetapi Sisa-sisa harap tersebut Masih berada dalam ruang dada Rasa sakit mulai juga terasa Ketika mengingat Betapa kecewanya orang-orang terdekat Jika melihat kamu memutuskan Untuk berhenti berusaha Namun Sesulit apapun masalah yang tengah kamu hadapi Ku harap kamu Tidak pernah mengenal kata menyerah Percayalah Akan tiba masanya air mata diubah menjadi tawa Semua usahamu akan dijawab Tuhan Tepat pada waktunya Hal terpenting yang harus kamu percaya Bahwa akan ada harga yang seimbang Yang akan sang halik bayarkan Sesuai dengan apa yang kamu lakukan Tidak ada usaha yang sia-sia Selama kamu berusaha Lakukan upaya terbaik Yang bisa kamu lakukan Jangan pernah bosan Untuk mengusahakan kebaikan Kamu adalah makhluk Yang tidak pernah dipersiapkan Hanya untuk merasakan kegagalan Kalau semua usahamu saat ini Belum pula menemukan titik terang Itu adalah bagian dari cobaan hidup Yang harus kamu lewati Bersabarlah Dan teruskan panjatkan doa Jangan pernah berhenti Di depan sana Akan ada jawaban manis Yang kelak akan kamu temukan Memang Pandanganmu terasa kabur Kamu tidak melihat Satupun cahaya di depan sana Tapi Teruslah melangkah Terus Dan jangan berhenti Tidak ada yang salah Dan jangan menyalahkan Karena tindakan menyalahkan Hanya akan membuang waktu Sebesar apapun kesalahan Yang kamu timpakan ke orang lain Dan sebesar apapun Kita menyalahkannya Hal tersebut Tidak akan mengubah keadaan Sakit dalam perjuangan itu Hanya sementara Bisa kamu rasakan Dalam semenit Sejam Sehari Atau setahun Namun jika menyerah Rasa sakit itu Akan terasa Selamanya Hidup tidak semudah Membalikan telapak tangan Tapi dengan telapak tangan kita Kita mampu mengubah hidup kita Menjadi jauh lebih baik Jangan pernah menyerah Ketika kamu Masih mampu berusaha lagi Tidak ada kata berakhir Sampai kamu Berhenti Untuk mencoba Lakukan terus Dan nikmati prosesnya Proses itulah Yang akan membuat kamu Jauh lebih kuat Dan jauh lebih dewasa Teruslah berusaha Dan jangan Pernah Sekali-kali Untuk menyerah Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Terus Dan jangan berhenti Sampai kapan Sampai Tuhan berkata Sudah waktunya untuk pulang Kita meyakini bersama Bahwa hidup ini Tidak terdiri dari Satu jenis saja Hidup kita ini Tidak akan selalu sedih saja Atau Hidup kita ini Tidak akan selalu gembira saja Sudah menjadi fitrah Kalau ada gelap Pasti ada terang Kalau ada kiri Pasti ada kanan Ada atas Ada bawah Ada senang Dan pasti ada sedih Semua orang Pasti bisa melewati masa Dimana dia Dimana dia sangat senang Begitu sangat lambat Tidak pernah merasakan masa itu Jalan untuk keluar dari masa sulit Makin kita berdiam diri Untuk menghadapi masa sulit itu Tidak ada Tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya yang ada di dunia Masa sulit itu bisa menghancurkan hidup Buat kita selalu belajar Menjadi lebih dewasa dari sebelumnya Terimalah kesulitanmu itu Rangkul kesulitanmu itu Dan bisikan kepada dia dalam setiap doamu Wahai masalahku Aku tahu kamu teramat berat Tapi aku tidak akan pernah mundur walau sejengkal pun Karena aku punya Tuhan yang maha besar Jangan lepaskan percayamu Jangan lemah Di dalam dirimu tersimpan kekuatan yang besar Semua masalah Insya Allah bisa akan kamu lalui Tuhan tidak pernah menciptakan langit itu selalu biu Bunga itu selalu mekar Dan mentari itu selalu bersinar Tapi ketahui lah Bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai Senyum di setiap tetes air mata Berkah di setiap cobaan Dan jawaban dalam setiap doa kita Tenanglah Semua akan berlalu Dan semua akan baik-baik saja Doaku untuk perjuangannya Rasa kecewa Rasa marah Rasa putus asa Sering sekali kita temui dalam keseharian kita Kita ini memang manusia yang lahir dengan akal pikiran Yang terkadang sulit untuk kita kendalikan Kita kadang merasa kecewa Karena apa yang sudah kita susun rapi Tidak berjalan sesuai dengan rencana Kita kadang marah Karena ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kita jalankan Kita pun Kadang putus asa Karena sudah berkali-kali kita coba Tapi selalu menemui jalan kebutuhan Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan solusi Dari setiap masalah kita Dan ketika kita diberi tantangan yang bertubi-tubi Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada kita Untuk menyelesaikan masalah tersebut Akan tetapi Jalan keluar yang diberikan Tuhan Tidak langsung serta merta muncul setelah masalah datang Kamu harus percaya Bahwa selalu ada jalan yang disiapkan Untuk kamu bisa melalui dan menyelesaikan masalah tersebut Kamu hanya butuh percaya Bahwa kamu bisa menyelesaikannya Kamu hanya butuh sedikit berpikir jernih Supaya jalan itu bisa kamu lihat Kamu hanya perlu berusaha dan meminta Jangan pernah lelah untuk selalu meminta Rendahkan hatimu untuk tetap percaya Dan selalu meminta Jangan meminta supaya masalah itu segera berlalu Tapi mintalah supaya Allah Selalu menguatkan pundak kamu Agar kamu bisa melalui masalah itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Beratnya masalah yang kamu hadapi Adalah pertanda bahwa Tuhan akan menaikkan derajatmu lebih tinggi lagi Di ujung sana Di ujung masalahmu Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan hal-hal yang indah untuk kamu Percayalah Bahwa selalu ada maksud dari penciptaan kita Ketika kita lahir di dunia Percayalah Bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang lahir di muka bumi ini Dirancang untuk memiliki takdir yang buruk Tidak ada manusia yang didesain untuk gagal Selalu ada maksud untuk apa kita lahir di muka bumi ini Manusia yang besar adalah manusia yang selalu percaya Bahwa dia selalu akan bisa melewati semua masalah Manusia yang besar adalah manusia yang tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan Dengan segala kerendahan hati Manusia yang besar adalah manusia yang selalu mengambil hikmah dari semua masalahnya Masalah akan selalu datang silih berganti pada kehidupan kita Setelah kita menyelesaikan masalah yang ini Bersiaplah untuk menerima tantangan berikutnya Makin kita ingin menjadi besar Makin besar masalah yang datang Tanpa kita sadari derajat kita akan makin tinggi Dan cara pandang kita terhadap hidup akan makin dewasa dan bijaksana Dan akhirnya tanpa sadar kita sudah menjadi manusia di atas rata-rata Jangan menyerah apapun kondisi masalahmu Jangan pernah ragukan kemampuan yang diberikan Allah kepadamu Jangan sekali-kali kamu meragukan Tuhan Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru Bunga itu selalu mekar Dan mentari itu akan selalu bersinar Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai Senyum di setiap air mata Berkah di setiap cobaan Dan jawaban dalam setiap doa Tenang kawan Masalah, tantangan, dan rintangan Hanyalah warna dari setiap perjuangan Ini hanya masalah waktu Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu